Halo teman-teman, welcome back to Total Project YouTube Channel, balik lagi sama Riri di sini. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai Suzuki. Suzuki memang menjadi salah satu brand mobil Jepang tertua di Indonesia yang masuk sejak tahun 1970. Sebelumnya telah masuk juga Honda, yakni sejak tahun 1960, lalu di susu OER Toyota pada tahun 1961. Nah, di Indonesia sendiri nih kalau memang kita lihat masyarakat kita ini, mayoritasnya itu memakai brand kalau nggak Honda, Toyota nih Sabanotto. Nah, meskipun terkadang nih Suzuki ini nggak jarang untuk menekan harga mereka, tetapi secara penjualan masih dimenangkan oleh dua brand tadi. Kira-kira di tahun 2023 ini akan gimana nih Sabanotto? Karena Suzuki memang terlihat sangat ataupun semakin berniat untuk merajai brand-brand mobil di Indonesia ataupun di tanah air. Kira-kira apakah itu akan bisa berhasil nih Sabanotto? Karena nggak tanggung-tanggung, Suzuki telah mengeluarkan tiga mobil pamungkasnya. Kira-kira apa aja ya tiga mobil ini? Kalau gitu langsung aja kita bahas nih... BATAL! Ngobrol seputar otomotif! Yang pertama ada Suzuki Grand Vitara nih Sabanotto yang sempat juga menggemparkan pameran EMS 2023 lalu. Suzuki Grand Vitara digadang-gadang memang akan mengalahkan semua pesaing mobil SUV nih. Datang dengan mesin hybrid tentu berbeda dengan pesaingnya yaitu All New HR-V milik Honda. Dengan harga Rp 360 hingga Rp 390 juta, lebih murah dari Honda nih dan juga memiliki berbagai fitur unggul. Apakah Grand Vitara akan mampu menjadi jualan Suzuki untuk menjadi brand terfavorit di tanah air nih Sabanotto? Masih belum ada angka pasti mengenai penjualan mobil tersebut, namun ini yang bisa disampaikan mengenai spesifikasi mobil Grand Vitara. Untuk mesin Grand Vitara dilengkapi dengan mesin 1.500 cc Dual Judge My Hybrid Vehicle dari Suzuki yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 103,6 PS per 6.000 RPM dan torsi sebesar 136,8 Nm 4.400 RPM. Mesin ini dihubungkan dengan transmisi otomatis 6-speed yang dilengkapi dengan pedal shift dibalik lingkar kemudi. Teknologi Smart Hybrid Vehicle Suzuki pada Grand Vitara dilengkapi dengan paket teknologi integrator starter generator dan lithium-ion baterai untuk menguap kemampuan kinerja mesin K15C Dual Jet. Grand Vitara memiliki dimensi yang kompak dengan panjang 4.345 mm, lalu lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm, serta wheelbase 2.600 mm. Di sebelah ini memberikan tampilannya agresif, namun berkelas dengan letut tubuh yang kokoh dan menunjukkan maskulinitas. Lone Clarence Grand Vitara Steam di 210 mm memberikan ketenangan dan kestabilan saat melintasi berbagai medan jalan yang kurang baik di sepat otok. Untuk suspensi depan menggunakan MacPherson Strut with Cold Spring, sedangkan untuk bagian belakang menggunakan torsion beam. Dan Vitara juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan penyamanan seperti 6 airbags, Electronic Stability Program, Anti-Lock Braking System, Brake Assist, Electronic Brake Force Distribution. Selain itu juga ada fitur kamera 360, rear parking camera, dan parking sensor untuk memudahkan pengendara melihat kondisi sekitar mobil dan melanjutkan manuver yang aman. Fitur keamanan Hill Hall Control juga memberikan rasa aman saat kondisi mobil mulai bergerak di jalan yang menanjak. Mobil ini juga dilengkapi dengan panoramik sunroof, LED projector headlamp, Auto Light with Guadmi Light, Press Control, Head-up Display, dan Smartphone Wireless Charging, serta Head Unitas Sprint 9 inch yang dapat terkoneksi dengan Smartphone. Dari fitur yang ada dalam dua variannya yaitu GX dan GL. Varian GX tersedia dalam 4 pilihan warna yakni Pearls, Plenty Silver, Flash Black, Terus ada juga Pearl Arctic White plus Black, Pearl Clastial Blue, dan Pearl Midnight Black. Sedangkan Varian GX tersedia dalam 3 pilihan warna aja nih sahabat auto seperti Pearl Arctic White, terus ada Prime Grander Gray, dan Pearl Midnight Black. Lalu mobil kedua nih sahabat auto yang juga akan diluncurkan oleh Suzuki adalah Suzuki Jimny 5 pintu. Mobil ini sudah lama dibicarakan memang, terutama nih mobil ini termasuk salah satu mobil yang terbaik dari Suzuki. SUV terbaru Suzuki ini dipasarkan dalam dua trim yaitu Zeta dan juga Alta. Untuk harga resminya belum diumumkan, namun diperkirakan di India akan dijual sekitar 200 jutaan. Di Indonesia saja, Jimny 3 pintu dijual dengan harga 429 juta. Nah kalau misalnya kita previsikan nih Jimny 5 pintu ini saat masuk di Indonesia bisa saja mulai dari 450 juta sampai 500 juta nih sahabat auto. Nah kira-kira ini termasuk mahal nggak ya? Kalau menurut ini sih ini lumayan mahal sih sahabat auto. Lalu kalau misalnya kita bicara desainnya nih, nyaris tidak ada perbedaan dengan Jimny 3 pintu. Termasuk pada paras depannya, bumper depan dan juga belakang. Kap mesin, kaca depan, serta desain peleknya pun mirip dengan Suzuki Jimny 3 pintu nih sahabat auto. Hanya ada sedikit perbedaan pada bodi samping yang tentunya dibuat lebih panjang. Namanya juga Jimny 5 pintu ya, ada tambahan pintu belakang dan satu lagi kaca di bagian belakang. Pada konsepnya, mobil Suzuki Jimny 5 pintu memiliki panjang 3,9 meter, lebar 1,6 meter, lalu tinggi 1,7 meter, dan wheelbase 2,5 meter. Sedangkan Jimny 3 pintu cuma memiliki panjang 3,6 meter, lebar 1,6 meter, dan tinggi 1,7 meter dengan wheelbase nya 2,5 meter. Tidak hanya bagian luarnya yang sama, namun bagian interiurnya pun juga terasa mirip nih sahabat auto. Dimana kapasitas penumpangnya masih tetap untuk 4 orang, dengan konfigurasi 2 baris bangku. Bedanya, kini penumpang belakang kalau masuk bisa lebih nyaman lantaran punya pintu sendiri nih sahabat auto. Belang kaki untuk jok belakangnya juga lebih luas, yang membuat penumpang bisa lebih nyaman untuk duduk di sana. Kelebihan lain dari Suzuki Jimny 5 pintu ini adalah ruang bagasi yang luas. Dengan penuh penumpang atau semua jok diposisikan berdiri, tersedia ruang untuk penyimpanan barang mencapai 208 liter. Menariknya, bagasi ini bisa diperluas kalau jok belakangnya dilipat. Mampu mencapai bagasinya itu 332 liter nih sahabat auto. Ubahan lain di interiurnya adalah kehadiran head unit layar sentuh 9 inch. Sedangkan pada Suzuki Jimny 3 pintu yang dijual di Indonesia, masih menggunakan head unit yang berukuran 6,8 inch. Terkait jantung pacu, Suzuki Jimny 5 dipersenjitai mesin bensin 1,0 liter. Menadanya pun sama yakni 102 HP dan kursi 130 Nm. Suzuki menyediakan pilihan transmisi manual dan otomatis. Untuk transmisi manual, menggunakan 5-speed dan otomatis menggunakan 4-speed. Untuk fitur, tentu saja penggerak 4-wheel drive jadi kembagaannya. Seperti misalnya, Suzuki Jimny 5 pintu sudah menggunakan teknologi Algrid Pro. Suzuki mil klaim dengan 3 mode penggerak yang diadopsinya yakni 2-wheel drive high, 4-wheel drive high, dan juga 4-wheel drive low, Suzuki Jimny diklaim bisa menaklukan medan off-road ekstrim sekalipun. Transfer case 4-wheel drive pada mobil ini memungkinkan pengemudi memindahkan dari posisi 2H ke 4H dengan mulut. Sementara gear 4L membuat Jimny 5 pintu memiliki torsi dan traksi maksimal untuk menaklukkan medan off-road. Nah, yang ketiga di Sabar Auto, Suzuki juga akan merilis jagoan terbarunya yaitu XL Silver Smart Hybrid. Mobil ini menjadi mobil hybrid ketiga Suzuki setelah R3 Hybrid yang dirilis pada Juni 2022 lalu. Dan Grand Vitara Hybrid GMS, mari nih. Bagaimana spesifikasinya? Mobil ini sudah dipasarkan di India dengan nama XL6 Hybrid sejak tahun lalu. Dari exterior, mobil ini mendapat wheel baru, lampu belakang baru, dan juga garis belakang yang baru nih. Urusan fitur XL6 baru di India dilengkapi dengan head unit 7-inch Smart Play Pro dengan fitur kamera 360 derajat. Tab MS, Force Assistant, Apple Cloud Play, Android Auto, serta fitur Suzuki Connect dengan fungsi menyalakan mesin, AC, dan melacak kendaraan dari app di smartphone. Mobil ini juga kini mendapatkan 4 airbag dengan setir kaleskopik. Menambah kesan premiumnya juga, Suzuki juga telah menambahkan ventilasi jod di depan dan ambient footwear lighting. Untuk XL6 di India menggunakan transmisi 6-speed automatic plus pedal shift menggantikan unit 4-speed automatic. Mesinnya juga disipurnakan dengan kode K15C menggantikan mesin K15B dengan tambahan teknologi dual jet. Dilengkapi dengan sistem Smart Hybrid, tenaganya menjadi 103 PS dengan terusi 136,8 Nm dengan konsumsi bahan bakar mencapai 20,97 km per liter untuk yang manualnya, lalu juga ada 20,27 km per liter untuk yang Matic. Namun untuk pasar Indonesia, kemungkinan akan menggunakan sistem dan mesin hybrid dari R3 Hybrid, yaitu mesin K15B bertenaga 103 PS dengan transmisi 4-speed automatic, serta Smart Hybrid yang mencangkup teknologi Interactive Charter Generator atau ESG, baterai lithium-ion 6 AH, 12V, dan engine autostop. Oke, sahabat otos, itu tadi dia 3 mobil dari Suzuki. Nah, kira-kira sahabat otos, menurut kalian apakah Suzuki akan mampu memenangkan persaingan brand-brand mobil dan menjadi brand terkemuka di tanah air? Kalian bisa langsung kasih pendapat kalian di kolom komentar. Nah, selanjutnya buat kalian yang pengen kita bahas apa lagi di ngotot episode selanjutnya, bisa juga langsung kasih ide kalian di kolom komentar juga. Sahabat otos, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi merikliannya dari Oto Project. Nah, kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oto Project, bikin mobil, Oto Core. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax